Pemirsa harga telur ayam ras merangkak naik di Kabupaten Kerinci jelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hal ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat terhadap ayam petelur. Kenaikan harga ini terjadi sejak sepekan terakhir. Menjelang hari raya Idul Fitri harga telur ayam ras di tingkat peternak merangkak naik di Kabupaten Kerinci. Hal ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat terhadap telur ayam ras tersebut. Dari pantauan di salah satu peternak ayam petelur di desa Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, di mana saat ini harga jual telur ayam ras mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Hanya sebelumnya dijual dengan harga Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ayam ras ini terjadi sejak sepekan terakhir. Salah satu peternak ayam petelur, Marjusan mengatakan, dengan naiknya harga telur ayam ras sedikit melegakan bagi peternak ayam petelur karena dapat meningkatkan omsetnya. Dikatakan Marjusan dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap telur ayam ras sehingga ia tak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Karena terbatasnya ayam petelur yang dimilikinya, dalam satu hari ia hanya mampu menghasilkan 26 kilogram hingga 27 kilogram. Alhamdulillah, ada kenaikan terhadap telur bagi peternak itu agak mengempurkan. Berapa harganya telur ayam seti kilo sekarang, Pak? Marjusan menambahkan, mendekati hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga telur ayam ras akan terus mengalami kenaikan karena kebutuhan masyarakat yang meningkat. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!